Para putra Jokowi saat demo besar-besaran, Kaesang ke AS Gibran kunjungan ke Bandung. Putra bungsu Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep ramai menjadi perbincangan setelah kabar jalan-jalannya di Amerika Serikat diketahui publik. Publik geger lantaran postingan istri Kaesang, Erina Gundono yang terlihat mengumbar kemewahan di AS saat Indonesia sedang demo besar-besaran. Demo ini diketahui sebagai respon masyarakat atas Rapat Paripuna Pengesahan Repisi Undang-Undang atau RUU No.10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Diketahui Kaesang Pangarep mendampingi Erina Gundono yang akan memulai orientasi program S2 Master of Science di Pakultas Sosial Polis and Practice atau SP2 di Universitas of Venice, España, UPEN. Lewat Instagram, menantu Presiden Jokowi itu membagikan sejumlah aktivitasnya sebelum dan sesudah sampai di negeri Pamansam. Dalam salah satu unggahan Instagram Story yang sudah dihapus, terlihat Erina Gundono memotret pemandangan awan dari jendela pesawat. Yusa Hirwigo, tulisnya melengkapi foto. Sementara itu, Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Raka Buming Raka dan Menteri Perdagangan RI yang juga Ketua Umum Panjul Kipli, Hasan Atol Julhas, melakukan kunjungan ke wilayah Bandung, Jawa Barat, Kamis 22 Agustus. Mereka mendatangi wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Gibran juga berkunjung ke pasar baru di kota Bandung. Sementara itu, di satu sisi, di Bandung seperti juga daerah lain, saat ini ada aksi masa menolak rencana DPR mengesahkan repisi UU Pilkada yang tak seutuhnya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Baik Gibran maupun Julhas tak mau berkomentar terkait polemik repisi UU Pilkada hingga aksi masa menolak pengesahannya di sejumlah kota Indonesia hari ini. Ditanya berulang kali soal rencana pengesahan repisi UU Pilkada dan putusan MK, Julhas hanya melempar senyum dan melambaikan tangan. Saat berada di mobil, Julhas tetap bungkam dan hanya melambaikan tangan. Kunjungan rombongan itu kelembang bertepatan dengan pecahnya aksi unjuk rasa di berbagai daerah menolak rencana pengesahan repisi UU Pilkada dan menuntut DPR RI mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Di Bandung berdasarkan pantauan, ratusan mahasiswa dan masyarakat memadati Jalan Diponogero, kota Bandung yang menjadi lokasi Gedung Sate hingga DPR Dejabar. Aksi sempat diwarnai dengan pembakaran sepanduk-sepanduk yang dibawa kelompok mahasiswa tersebut. Salah seorang peserta aksi menyebutkan ia tergabung dalam peron rakyat menggugat mengatakan aksi ini merupakan bentuk keresahan dan kemarahan terhadap peristiwa repisi UU Pilkada yang mengabaikan putusan MK. Terima kasih.